Kampung ikan hias, sesuai namanya, mayoritas warganya berprofesi sebagai petani ikan hias. Kampung ini berada di Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Baru-baru ini, pemerintah kota Palembang merismikan keberadaannya. Warga memanfaatkan rawa dengan membuat kolam jaring apung. Berbagai jenis ikan hias air tawar dibudidayakan, mulai dari ikan pedang, black molly, golden black, ikan layar, dan sepat bogor. Ada 19 petani ikan hias di kawasan ini. Usaha budidaya ikan hias sudah dilakukan warga sejak tahun 90-an. Selain menunjang perekonomian warga, budidaya ikan hias juga berperan mempertahankan fungsi rawa sebagai daerah tangkapan air. Bisa dibuatkan retensi, jadi dua manfaat. Yang pertama bisa menampung banjir. Yang kedua bisa masyarakat DRT-40 ini memelihara ikan. Kampung ikan hias sudah cukup lama. Melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku, pemerintah setempat menata lagi kawasan ini agar lebih menarik. Pada jembatan ditambahkan gapura dan dicat warna-warni. Dengan penataan ini, kampung ikan hias diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata baru di Palembang. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang